hai oke Assalamualaikum kali ini saya mau buat timsang ini kulitnya dari terigu sama sedikit margarin dan garam terus ini kita cetaknya pakai tutup topes karena seadanya jadi rumahnya itu udah dicetak sekarang kita tinggal taruh isiannya di dalam ini karena alatnya seadanya yang penting anak-anak nanti sukalah makanan biar nggak bosen jangan gorengan lagi gorengan lagi ini isiannya ayam ini sedikit sama ke sagu dan bawang putih tadi sih sedikit saya taruhin saus teriyaki ya biar agak-agak wangi-wangi nah kalau sudah dicetak seperti ini di tangan diputar-putar kalau sudah selesai kita hias dengan wortel biar dapat juga sayurannya nah ini sudah ada beberapa ini tadi saya buat bentuknya agak beda enggak apa-apa buat lucu-lucuan aja setelah kita panaskan pancinya kita kukus deh pancinya tadi saya sudah beri minyak ya biar nanti ketika diangkat nggak nentil lihat tuh masukin semuanya ini juga nah sudah penuh pancinya tinggal kita tutup ya tunggu kira-kira 20 menit kita baru matang masih ada juga sisa daunan yang lain nanti kita lanjutin ini isiannya ayam sagu dan bawang putih garam sedikit adanya tinggal sedikit lagi eh kita kerjain dikit lagi jadi kita tuh kalau mau buat kue nggak mesti nungguin punya alat-alat dulu yang ada aja dulu kita kerjain ya ini tadi saya ngejirinya pakai ini oke apa tuh kayak penyangga rak-rakan ya terus ini kita tutup toples ini penting hasilnya prosesnya nggak papa berusaha kreatif jadikan Oke sekarang tinggal kita isi oke sudah 20 menit lebih ya terlihat Wow sudah matang yuk kita angkat tapi sebelumnya nantikan dulu kompornya biar uapnya tidak terlalu panas lumayan kalau kena tangan Oke tangkat pindahkan ke piring Oke udah selesai semuanya tinggal kita tunggu azan maghrib untuk menikmati bentuknya nggak masalah ya dadah selamat menikmati